eh 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 buset deh sampai beledek sering berak di muka gua ya ya Sialan bungkusan apem dari mantan Hansip jadi tukang gali kuburan nasib sial banget ya kere mana job lagi sepi banyak job lu mau disono nyurame di Libanon hehehe Edi disono mah emang tempatnya orang perang ini baru nih gede nih mani milik nih rezeki kir-kir tarik terus ini baru nih gulung-gulung iya ini gua bisa makan ya ikan gondrong odho ke mana anak ku Salam Nostalgia Film ini pun rilis di tahun 1988 Pemeran di dalam film ini antara lain Susana, Cepri Wawaruntu, Rita Sheba, Pera Magdalena, Dorman Borisman, Haji Bokir, Tim Damsin, Prisalam, dan Rudy Wahab Bagaimana bumbu-bumbu kekocakan penampilan Haji Bokir dan Dorman di tengah film horror ini? Yuk langsung kalur ceritanya Di awal film kita dipertontonkan dengan sepasang suami istri Yang sedang melakukan ritual di tepi danau Istrinya tersebut ternyata melahirkan seekor buaya putih untuk dipersembahkan ke Eyangguru disana Dan akhirnya anak buaya itu dibawa oleh buaya-buaya besar ke tepi danau Dengan sebuah mahkota yang kemudian diambil oleh si pria Tetapi apa yang terjadi? Si istri juga melahirkan kembali tetapi kali ini berupa bayi manusia Baru aja mereka berdua sumringa atas apa yang terjadi Tiba-tiba istrinya ada yang tusuk dari belakang pakai tombak Ternyata kegiatan mereka diintai oleh Sumarna Yang merupakan teman sepergeruannya Dia menginginkan mustika yang baru didapat oleh pasangan tersebut Kelebihan dari mustika tersebut yaitu Siapa yang memegangnya Dia bisa mengontrol buaya-buaya sebuah seapapun Dengan kekuatan dan bantuan anak buahnya Akhirnya Sumarna bisa mendapatkan mustika tersebut Tetapi si pria sebelum meninggal mengutuk perbuatan Sumarna hingga anak cucunya Terkutuk kau Sumarna Ingat Kalian semua yang terlibat dalam peristiwa ini Akan mengalami musibah sampai pada anak turunan kalian Pada akhirnya Sumarna pun menggunakan mustika itu Ternyata apa yang terjadi Para buaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sumarna Murti Kegiatan ini bukan saja bisnisku Tapi juga mata pencarian ayahmu Mestinya kita mengayomi kelangsungan hidup satwa-satwa itu Bukan membunuhnya semena-mena Sudahlah Kubur saja idealismemu itu Dan kau juga menikmati hasilnya bukan? Ya Sudahlah Ewan itu tidak akan punah Mereka akan tetap beranak-pinak Alam masih memberinya hidup Singkat cerita Setelah beberapa tahun berlalu Ternyata Sumarna bekerja sama dengan Jefri seorang bandar Jual beli buaya Buaya itu yang bisa saya kumpulkan Baik Sumarna yang mempunyai mustika dengan modalnya itu Dia pun bisa menyuruh buaya-buaya di danau untuk naik ke daratan Dan menyuruh buaya itu untuk diam Selanjutnya Jefri yang tembak buaya-buaya tersebut di darat Kemudian diambil oleh anak buahnya yang dibawa ke kota untuk dijual kembali Di dalam danau ternyata terdapat suatu kerajaan para buaya Dipimpin seorang ratu yang tak lain adalah buaya kecil yang dahulu dilahirkan Dari pasangan suami istri yang dibunuh oleh Sumarna Kita belum bisa berbuat banyak Selama mustikos Sakti Bajul Sayuto berada di tangan Sumarna Saat Jefri yang berpacaran dengan Murti Anaknya Sumarna di tepi danau Mereka pun dengan tiba-tiba diterol oleh para buaya Di waktu itu tiba-tiba muncul sesosok wanita di hadapan Murti Yang kemudian Murti pun menyapaknya dengan Mbak Larsih namanya Dan akhirnya keadaan pun dapat tergendali berkat kemunculan wanita tersebut Sebenarnya wanita itu adalah sang ratu Dan waktu lahir dahulu mereka terlahir kembar Yang satu berupa buaya Dan yang satu berupa bayi manusia yang saat ini bernama Larsi Larsi sendiri merupakan seorang janda Yang kerjaannya sebagai tukang jahit baju Di waktu itu anaknya Sumarna berada di rumah Larsi Sedang menggoda sang janda Sumarna juga ternyata datang ke rumahnya Larsi Larsi cepat buka Karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya Larsi Dia pun menjadi primadona di kampung walau seorang janda Sumarna pun terdup poin ingin menikahi Larsi Aku cari Suarso Apa dia kemari tadi? Apa ibu sudah tidur? Kok bapak berani kemari? Ada yang mengatakan Bahwa dia tadi kemari Bapak itu lucu Masa cemburu sama anak sendiri yang masih hijau? Wadah oleh-oleh untukmu Hah? Saya canggung menerima perhiasan sebagus ini Barang ini dua kali lebih mahal daripada yang kubelikan buat istriku Lasmi Bapak mau kawin resmi dengan saya? Tentu, tentu Asal kau jangan suruh aku menceraikan Lasmi Di saat istrinya Sumarna sedang menunggu suaminya di rumah Sumarna malah asik sedang main kuda-kudaan dengan Larsi Hingga ranjangnya ambruk Teror pertama berlangsung di rumahnya Sumarna Tiba-tiba buaya mainan hidup Yang mengajak anak dari Sumarna mengikutinya Dia pun terus berjalan mengikuti buaya mainan yang hidup itu Hingga akhirnya buaya itu lompat ke tepi sungai yang deras Saat sang anak sudah siap-siap ancang-ancang mau lompat juga Lewatlah kakaknya Soeharto hingga Akhirnya sang adik bisa terselamatkan nyawanya Kalau saja ibunya mau sedikit ikut memperhatikan Ada apa sih pak? Kok pagi-pagi sudah marah-marah? Ada apa sih pak? Tahu yang selalu di rumah Sampai tidak tahu anak Muhardi kabur Ngelayap kemana-mana Pagi itu pun terjadilah keributan di rumah Sumarna Karena kejadian semalam Keributan pun semakin tak terkendali di antara anak dan bapak Yang memperdebatkan tentang Larsi Apa salahnya pak? Dia kan termasuk orang baik-baik di desa kita Seluruh orang desa tahu Larsi itu perempuan yang suka menerima laki-laki siapa saja di rumahnya Termasuk bapak sendiri bukan? Harsok! Jaga mulutmu! Biarkan dia ngomong apa yang dia ketahui pak Kau jangan omong yang bukan-bukan ya Apalagi yang kau ketahui tentang hubungan ayahmu dengan perempuan itu Harsok Sudah begitu bebaskah persaingan itu? Tapi kalian kan antara bapak dan anak? Bu Hampir semua laki-laki di desa ini Bersaing untuk memperebutkan cintanya Makanya aku usulkan kepada pak Lurah Agar wanita itu diusir saja Bapak mau mengusir Larsi Atau sengaja memindahkannya ke rumah yang telah bapak sediakan Kencang mulutmu Harsok! Agar bapak lebih bebas untuk menemunya Begitu Bapak boleh menyakiti saya Tapi saya mohon Jangan sakiti hati ibu Ada suatu momen sang ratu mendatangi kediaman rumahnya Larsi Larsi Mereka ternyata sudah sering berkomunikasi Namun kali ini Suatu pembicaraan yang sedikit serius Tentang sang ratu akan menggunakan tubuhnya Larsi Untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya Bunuh orang-orang yang telah menewaskan orang tua kita Kenapa mesti saya melakukan? Kau adikku Saudara kembarku Pada suatu malam Suharsok membawa Larsi ke tepi danau Dengan kekecewaan yang begitu hebat Suharsok ajak Larsi untuk bunuh diri bersama Dan ajakan Suharsok itu pun Larsi jabanin Dengan cara bunuh diri di tengah danau naik perahu Mereka berdua pun akhirnya naik perahu ke tengah danau Apa betul? Kau ingin mati dek Harsok? Bukan begitu mbak Larsi Bersamamu Aku ingin hidup lebih lama lagi Tidak jadi Sayang Kutukan itu sudah berlaku Bagi keluarga Sumarna Dan kau adalah korban pertama Kau bicara tentang apa mbak? Tentang dendam dan pembalasan Akhirnya Suharsok pun tewas Diterkam para buaya di danau tersebut Esok hari pagi-pagi buta Larsi ternyata konsultasi kepada Pak Ustadz di kampung itu Tentang kejadian Suharsok yang tewas Larsi melihat dan merasakan tetapi dirinya seperti ada yang mengendalikan Larsi merasa berdosa dan bersalah karena itu di luar kendalinya Larsi Nah Larsi Dekatkan dirimu pada Allah Mohonlah pertolongannya Sementara ini Bapak belum berani mengatakan apa-apa tentang dirimu Mereka adalah bokir dan dorman Awalnya mereka hansip tetapi saat ini mereka berprofesi tukang gali kuburan Sialan bungkusan apem Itu pan kiriman dari ratu yang menguasain tempat ini Gue gak sengaja Baru aja mereka curhat lagi sepijop Pancingan dorman tiba-tiba kailnya ada yang nyangkut Ternyata itu adalah jasadnya Suharsok yang tewas tenggelam semalam Bang kek Mayat Bang kek siapa? Coba lihat Oke Wah gua gua ngelihat Enggak lah Enggak ngelihat Aduh Wah tungguin man Tungguin Tungguin Man Tungguin Man Tungguin gak kena Gua kan radian gua wakil man Di rumah duka itu keadaan sangat ramai Dan ketika Murni baru pulang dari sekolah Sungguh kaget dan terkejut Dia melihat dan mendengar kakaknya tewas tenggelam di terkam buaya Di malam hari Sumarna mendatangi danau Dengan kesaktian mustika Dia pun memanggil buaya-buaya di danau itu Dan kemudian dengan kejamnya Menembaknya dengan tanpa ampun Dilain kisah di saat Larsi membeli obat nyamuk di warung C. Oneng Disitu terdapat satu pria lagi ngopi yang tak lain anak buahnya dari Sumarna Dia pun membayar belanjaannya Larsi Kemudian pria itu merayu Larsi untuk jalan-jalan sebentar ke hutan Tak ada angin, tak ada hujan Tiba-tiba Larsi berubah menjadi sesosok wanita yang pernah dibunuhnya 20 tahun yang lalu Yakni ibunya Larsi dan ratu buaya Tiba-tiba pria itu pun diterkam oleh seekor buaya Dan dicabik-cabik Berkah bagi Dorman dan Bokir Yang hari-hari terakhir sudah banyak job gali kuburan Gua punya firasat Kita bakalan terima banyak job Kerja dulu Borongan aja lu pikirin Belon satu bulan Udah dua orang yang kita kubur Padahal lu cuma mandorin aja dari tadi Eh Apa lu kagak mikir Yang mati semuanya Orang deketnya Pak Sumarna Semuanya Kuburan buaya Alah Soal umur itu Tuhan yang ngatur Ini Ari Ini bakal masuk lo bang Si Dharma Langganan datang Duit nyampe Di suatu ketika Larsi memanggil Murni yang mau jemput adiknya pulang sekolah Ternyata anak itu lagi mampir di rumahnya Larsi Dan makan dengan lahap di rumah itu Tiba-tiba seekor ayam mendekati Larsi dengan bisikan Suruh membunuh kedua anak Sumarna itu Kedua anak Sumarna itu harus mati Silahkan diminum tehnya Terima kasih mbak Sudah kenyang ya Sudah Ketika mereka berdua pulang dari rumahnya Larsi Dibarengi dengan Sumarna yang pulang juga Selesai penguburan anak buahnya naik motor Tetapi apa yang dilihat oleh Sumarna Murni sedang ditarik oleh zombie Martha Pada akhirnya Sumarna pun dengan ketakutan Menabrakkan sendiri anaknya itu dengan motornya Akhirnya Sumarna pun tersadar yang dia tabrak adalah anaknya Sudah jatuh tertimpa tangga Sumarna pun dibawa ke kantor polisi dan memberi keterangan kejadian tersebut Walau pada akhirnya Kejadian itu tiba-tiba sekali pak Bapak kami izinkan pulang Tapi semoga sekali harus lapor Baik pak Begitu putri bapak sadar Kami akan minta keterangan Kami dari pihak kepolisian akan selalu mengadakan penyelidikan Apa yang terjadi dengan Murti yang belum tersadar dari pingsannya Pak Ustadz pun menyuruh Jepri untuk mendatangi kediamannya Ada hal yang harus dibicarakan Kalau dia sadar Minumkan air ini Mudah-mudahan nak Murti tidak mendapat gangguan lain Sebaiknya nak Jepri nanti menemu saya di rumah Biar diantar Bokir atau Dorman Jepri pun akhirnya ikutin arahan pak Ustadz Dia pun diantar oleh Dorman dan Bokir Di tengah jalan Mereka semua pun melihat Delman yang dibawa oleh Ratu Buaya Bokir dan Dorman pun cegat Delman itu Untuk menjaga ketertiban dan keamanan Mana? Gue jadi curiga Puset ya Cewek Takut banget Kayak bini gue Kagak salah lu ngomong Bini gue nyungguan jadi Stop 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 Minggir lu kuda Minggir 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 kuda Maaf nanti Perjalanan anda keganggu Selamat malam neng Ada operasi kambling Periksa gitu jangan tarol Ya gak dor? Bener Lu tanyain dah Surat jalan Surat kawin Surat cere Surat gade Tanya Mana Sim dan Eisteng kak? Eh kak gak kenal lu Maaf aku mau lewat Dia kan neng larsi Gue tau lu Neng larsi kan? Mau kemana? Main lenong dimana? Main ratu-ratuhan Eh neng Jangan macem-macem Mau ikut karnafal Aku memang ratu Ratu buaya putih Sebaiknya kalian tidak mengganggu Alah Jangan wadu tah Aku sungguh-sungguh Ternyata Perjalanan sang ratu Terhenti di depan rumah Sumarna Yang tiba-tiba Murti berubah Menjadi seorang Yang sedang kesurupan Murti yang tak sadarkan diri Terus serang ibunya Kegaduhan di kamar itu pun Membuat Sumarna Naik ke lantai atas Jangan Ini ibumu Murti Murti Jangan Murti Murti Beliau pun kemudian melerai Murti Tetapi tenaganya Murti yang sangat kuat Membuat Sumarna pun terlempar bersama anak buahnya Untung aja Murti kembali tak berdaya setelah melihat mustika Yang menggantung di lehernya Sumarna Ternyata teror tak sampai disitu Setelah Sumarna keluar dari kamar itu Murti pun kembali kerasukan Kali ini dia memutar-mutarkan ranjang Yang kemudian ranjang itu terbang Melewati jendela Dan mendarat Kemudian Murti tanpa sadar Pergi menaiki Delman bersama Ratu Buaya Akhirnya Pak Sumarna dan istri melapor Kejadian hilangnya Murti ke Pak Ustadz Bokir dan Dorman mendapat tugas dari Pak Ustadz Untuk memantau gerak gerik Larsi di rumahnya Bukannya mengawasi Larsi Bokir dan Dorman Malah dibawa ke Dangdut sama Sang Ran Bukankan bergadang Ulangnya malam Emulut bau minuman Bukankan bergadang Bukankan bergadang Kita sama-sama cinta Semoga takkan berpisah Kita sama-sama cinta Semoga hidup bahagia Bukankan bergadang Kita sama-sama cinta Semoga takkan berpisah Kita sama-sama cinta Semoga hidup bahagia Buaya Buaya Pak bangun Bangun Kok pada tidur disini sih Kita ada dimana nih Bukan istara buaya Tidur Sudah sudah Ayo bangun Ayo bangun Di tepi danau Bukir dan Dorman Kembali mendapat tugas Dari Pak Ustadz Untuk gali kembali Makamnya Suharso Sedang Jepri Disuruh menemui Pak Sumarna Di tengah jalan Jepri pun malah disandra Dan ditangkap oleh Prajurit Sang Ratu Dan dia pun Akhirnya menghadap Sang Ratu Buaya Penguasa Danau itu Sang Ratu Mau memaafkan Jepri Asal Jepri Harus tinggal di istana tersebut Menjadi pengikutnya Aku akan memaafkan Kesalahanmu Tinggallah disini Menjadi penghuni Kratonku Apa salahku? Kau dan Sumarna Telah membunuhi Rakyatku Penggalian makam itu Pun disaksikan Oleh para warga Dan Pak Lura Apa yang terjadi Setelah mayat itu Diangkat dari dalam tanah Ternyata dibalik Kain kapan Adalah buaya Macong Pak Terus ini pak Aduh 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 Ayo Ya Bongkar terus Numpang Numpang Ini bukan bagian saya pak Maaf pak Orang lain aja Ngerusin Pak Kalau urusan begini Lebih baik Saya minta pensiun aja pak Buka kafannya Iya pak Sumarna pun dengan kepulatan tekat Menantang sang ratu Untuk berkelahi Perkelahian hebat pun Terjadi antara Sumarna Dengan buaya Dengan kekuatan yang dia punyai Sumarna akhirnya Bisa membanting buaya itu Tiba-tiba muncul Larsi berlari Mendatangi Sumarna Dari kejauhan yang kemudian Mengingat tangan dari Sumarna Larsi juga anak kami Sumarna Saudara kembar ratu buaya putih Mendengar suara bergemuruh Semua orang yang berada di makam Berlari menuju lokasi Sumarna Beradu ilmu Sang ratu kemudian angkat Satu batang pohon Yang terbang Menggujam tubuh Sumarna Di waktu itu pun Sumarna melempar Mustika ke arah sang ratu Yang membuat sang ratu pun terbakar Dan pada akhirnya Sumarna pun tewas Terus pabatang pohon Jepri dan Murti Berhasil meloloskan diri Berenang ke tepi danau Di waktu itu Kepolisian datang Untuk menangkap Jepri Karena terlibat Jual-beli buaya secara ilegal Akhirnya kecemasan warga Pun telah berakhir Dengan telah selesai teror Yang selama ini menghantui Selesai filmnya Terima kasih ya cik Setelah setia nonton Sampai selesai Sampai jumpa di alur cerita Jangan kau cemaskan bayang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Damailah kalian Semoga Allah menerima kalian di sisinya Amin Terima kasih kang Kami pamit Sejak kau hadir dalam renung hatiku Berkeloran rindu di dadang Tentilan dan lasmarah Sampai jumpa di dadang Sampai jumpa di dadang Jangan juga bergaya Kita kan harus bersama Cuaca carikan semua mimpi-mimpi Menjemahnya tak ada hidup ini Terima kasih telah menonton!